Season 223, Surga ke-5 Tubuh yang lebih baik Liu Ping tersenyum sedih, berpikir bahwa Su Zimou sedang menghiburnya. Ini adalah surga ke-9, tidak ada pengganti untuk tubuh fisik. Tanpa sepatah kata pun, Su Zimou melindungi Yuan Shen Liu Ping dan kembali ke pohon willow. Pohon willow sepertinya merasakan sesuatu dan sedikit takut. Cabang-cabangnya yang terkulai sedikit bergoyang. Aku akan memberimu dua pilihan. Su Zimou berkata dengan tenang, pertama, aku akan menghapus Yuan Shenmu, jiwamu akan bubar dan semua ingatanmu akan terhapus. Penciptaan King Lian, satu-satunya di dunia, Dewa Tumbuhan. Tanaman di ruang ini mungkin tidak mengenali penciptaan King Lian, tetapi merasakan aura Su Zimou, mereka merasakan ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka dan memilih untuk menyerah. Namun, pohon willow dipenuhi dengan keserakahan. Merasakan kekuatan hidup besar yang memancar dari tubuh Su Zimou, ia ingin memanfaatkan Age Wood untuk melahap Su Zimou. Su Zimou tidak berniat melepaskannya. Pohon willow bergetar, banyak cabangnya yang lembut membelai pakaian Su Zimou seolah memohon belas kasihan. Su Zimou melanjutkan, Pilihan kedua, jangan melawan dan biarkan kakak laki-lakiku mengambil alih tubuhmu. Yuan Shen Anda akan bergabung dan dia akan mewarisi ingatan Anda. Dari sudut pandang tertentu, kamu akan terlahir kembali dengan cara yang berbeda dan meninggalkan tempat ini untuk melihat dunia luar yang lebih luas. Pada kenyataannya, itu tidak akan menjadi masalah bagi Su Zimou untuk membunuh roh esensi pohon willow dan membiarkan roh esensi Liu Ping tinggal di tubuh pohon willow. Namun, Liu Ping adalah manusia dan pohon willow termasuk dalam ras tumbuhan. Bahkan jika Liu Ping dapat mengendalikan tubuh ini, akan ada banyak ketidaknyamanan dan rasa penolakan yang kuat, membuatnya tidak mungkin untuk melepaskan kekuatan penuh dari tubuh ini. Tubuh pohon willow ini telah tinggal di surga keempat untuk waktu yang lama dan telah melahap dewa bumi yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan hidupnya tidak terbayangkan, bahkan mungkin bukan surga abadi manusia. Selama bertahun-tahun, itu juga menempati tahun kayu untuk diolah. Kekuatan yang terkandung dalam tubuh ini sangat menakutkan. Kalau tidak, dia tidak akan berani menantang Su Zimou. Untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan tubuh pohon willow, satu-satunya cara adalah agar Liu Ping memilikinya, dan roh primordial pohon willow tidak akan melawan. Meskipun pohon willow telah tumbang, Liu Ping dapat mewarisi ingatannya, yang setara dengan perpaduan dua roh primordial yang hebat. Dengan begitu, tubuh ini tidak akan menolak roh esensi Liu Ping sama sekali. Bagi Liu Ping dan pohon willow, ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Pohon willow tetap diam untuk beberapa saat sebelum mengirimkan seutas akal ilahi untuk menyetujui keputusan ini. Jika tidak setuju, itu akan dibunuh oleh Su Zimou. Akan lebih baik untuk dimiliki oleh Liu Ping dan meninggalkan dunia ini. Saudara Mudasu, mendengarkan di samping, Liu Ping secara bertahap mengerti apa yang dimaksud Su Zimou. Kamu bisa mewarisi tubuh ini dulu. Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa menggantinya jika kamu bertemu yang lebih baik di masa depan. Kata Su Zimou. Baik. Liu Ping segera setuju dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Tanpa perlindungan tubuh fisik, roh esensinya bisa dalam bahaya kapan saja. Selanjutnya, tubuh pohon willow di depannya juga tidak terlihat lemah. Pada saat itu, Liu Ping belum menyadari kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam tubuh pohon willow. Baginya, ini adalah kesempatan terbesar yang pernah dia miliki dalam perjalanan kultifasinya. Su Zimou mengirim roh esensi Liu Ping ke dalam kesadaran pohon willow. Meskipun waktunya ketat, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia berdiri di tempat dia berada dan menjaga diam-diam dengan tatapan membara. Pohon willow ini terlalu berani. Bukan tidak mungkin dia tiba-tiba berubah pikiran dan melahap esensi spirit Liu Ping setelah dia pergi. Pohon willow merasakan tatapan Su Zimou dan riak terakhir di hatinya menjadi tenang. Itu menyerah menolak sepenuhnya dan membiarkan roh esensi Liu Ping untuk memilikinya. Kedua roh esensi mulai berinteraksi dan menyatu secara bertahap. Esensi spirit pohon willow adalah bola lampu hijau raksasa. Meskipun masih imortal bumi, kekuatan roh esensi yang dipancarkan oleh bola cahaya jauh lebih kuat daripada roh esensi Liu Ping. Esensi spirit Liu Ping paling banyak seukuran kuku di depan bola besar lampu hijau. Jika tidak menyerah melawan sepenuhnya, Liu Ping tidak akan berhasil memilikinya. Di bawah tatapan Su Zimou, bola cahaya melahap energi bola lampu hijau sedikit demi sedikit dan tumbuh lebih kuat. Tak lama kemudian, energi roh esensi Liu Ping melampaui pohon willow dan kecepatan melahapnya juga jauh lebih cepat. Setelah beberapa saat, hanya bola esensi spirit yang tersisa di kesadaran. Kepemilikan itu sukses. Tentu saja, ingatan pohon willow sangat luas dan Liu Ping perlu waktu untuk mencernanya sepenuhnya. Setelah dua roh esensi menyatu, mereka tidak terlalu stabil dan dia harus terus menunggu. Tidak peduli apa, hidup Liu Ping tidak lagi dalam bahaya. Selanjutnya, setelah dia mendapatkan kendali penuh atas tubuh pohon willow, tidak ada seorang pun di surga keempat yang bisa mengancamnya. Su Zimo berbalik dan berjalan menuju formasi teleportasi tanpa ekspresi, bersiap untuk naik ke surga kelima. Saudara muda Su, jangan pergi. Saat itu, kesadaran roh Liu Ping ditransmisikan. Roh esensinya belum terlalu stabil dan kesadaran rohnya tampak sedikit tidak stabil. Tai Hua dan yang lainnya menyegel murid-murid akademi. Kakak senior yelah yang mempertaruhkan nyawanya untuk membebaskan diri dari pembatasan dan memperingatkanku, memberiku kesempatan untuk melarikan diri. Mempertaruhkan nyawanya. Su Zimo berhenti sejenak dan sedikit mengernyit. Kakak senior ye sudah mati. Dia melepaskan mantra pengorbanan seumur hidup untuk membebaskan diri dari pembatasan di tubuhnya dan memperingatkanku untuk berhati-hati. Dia juga menyuruhku untuk menghentikanmu naik. Kakak senior yefei memarahi Tai Hua karena tidak tahu malu dan meludahkan darah ke seluruh wajahnya sebelum dia terbunuh. Kesadaran roh Liu Ping ditransmisikan dan ekspresi Su Zimo menjadi lebih dingin. Kakak senior yefei sudah mati. Meskipun Su Zimo telah bergabung dengan Akademi Kiankun selama seribu tahun, mereka berdua hanya bertemu selama pertemuan sepuluh ribu tahun untuk pertama kalinya. Mereka berdua tidak memiliki banyak hubungan dan hanya bisa dianggap sebagai sesama murid. Faktanya, Su Zimo bahkan tidak memiliki kesan mendalam tentang kakak senior yefei ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa yefei akan mati secara tragis di surga kelima. Dia pernah berpikir bahwa selama Akademi Kiankun tidak ikut campur dalam perseteruannya dengan Jin Besar dan Sekte Abadi Terbang, para murid Akademi akan terhindar dari pertempuran. Namun, dia tidak menyangka bahwa Jin Besar dan Sekte Abadi Terbang tidak hanya akan membunuhnya tetapi juga memberi pelajaran pada Akademi Kiankun. Ekspresi Su Zimo muram dan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berjalan menuju formasi teleportasi. Saudara muda Su, mengapa kamu masih pergi? Liu Ping memperhatikan saat Su Zimo berjalan semakin jauh dan merasa semakin khawatir. Namun, roh esensinya baru saja menyatu dan tidak cukup stabil. Dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh pohon willow dan tidak bisa berubah menjadi bentuk manusia. Dia tidak bisa pergi dan hanya bisa khawatir. Tidak banyak, aku hanya akan membawa kembali mayat kakak senior Ye. Su Zimo berdiri di atas formasi teleportasi dan berhenti sejenak. Ada kilatan dingin di matanya sebelum dia berkata perlahan. Juga, beberapa orang harus dikubur bersamanya. Bab 2222 Di Alun-Alun Setiap orang yang melihat ini dan mendengar kata-kata Su Zimo memiliki ekspresi yang berbeda. Beberapa menggelengkan kepala dan menghela nafas, beberapa tampak menghina, dan beberapa tampak khawatir. Ketika Dewa Surgawi Baihai melihat bahwa Liu Ping telah melarikan diri dan memberitahu Su Zimo tentang masalah ini, dia sedikit khawatir bahwa Su Zimo akan takut untuk maju. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Su Zimo telah naik ke surga kelima. Aku terlalu mengenal anak ini. Dia tidak akan mundur. Tuan Yuan Zuo tersenyum seolah dia mengharapkan ini. Dia berani dan tak kenal takut. Tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Bagus bagi seorang pria muda untuk menjadi agresif dan berdarah panas. Baihai Celestial Immortal tersenyum. Sayang sekali dia akan mati kali ini. Termasuk Hand Iron, delapan Dewa Bumi dari Kerajaan Surgawi Dajin telah tiba di tablet batu earth roll. Termasuk Taihua Immortal, ada sepuluh Dewa Bumi dari sekte Surgawi terbang. Dua puluh dua orang dari dua kekuatan telah memasuki surga kesembilan secara total. Saat ini, delapan belas orang telah tiba dan sedang menunggu Su Zimo datang mengetuk pintu mereka. Di antara mereka adalah Dewa Bumi Puncak seperti Taihua Immortal, King Chen Xi, dan Hand Iron. Bahkan surga abadi tahap pertama atau kedua kemungkinan besar akan binasa dalam formasi besar seperti itu. Yang mulia, apakah Tuan Su baik-baik saja? Su Xiaotian bertanya dengan suara rendah, tampak khawatir. Si Ae King Cheng membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti karena berpikir dua kali. Pada akhirnya, dia menghela nafas pelan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jika Su Zimo tidak menggunakan begitu banyak kartu truf di surga keempat, dia mungkin memiliki kesempatan untuk hidup. Tapi sekarang, dia telah menghabiskan banyak energi untuk menembus surga keempat. Banyak kartu trufnya telah digunakan sebelumnya dan tidak dapat digunakan dalam waktu singkat. Di sisi lain, Tai Hua Immortal, King Chen Xi, Han Dairen, dan Earth Immortals lainnya telah menunggu lama. Belum lagi perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, ada juga kesenjangan besar di negara bagian mereka. Bagaimana mereka bisa melawan pertempuran ini? Para tetua kolese berdiri di tempat mereka berada dengan kesedihan dan kemarahan. Mereka tidak bisa menghentikan Su Zimo untuk naik dan hanya bisa melihat saat semuanya terbuka. Dari semua orang yang hadir, hanya satu orang yang paling santai dan tenang. Yun Ting melihat sosok di langit dan meneguk semangkuk minuman keras. Kau tidak akan mengecewakanku, kan? Sejujurnya, bahkan jika dia berada di posisi mereka, dia tidak akan bisa menjamin bahwa dia akan memenangkan ronde ini. Angin menderu, dan pasir kuning bergulir. Mayat tergeletak tak bergerak di depan tablet batu peringkat bumi. Badai pasir telah mengubur sebagian besar tubuhnya. Ada puluhan sosok berserakan, baik yang duduk maupun berdiri. Setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda, tetapi ketika mereka membuka mata sesekali, ada sedikit harapan. Tidak lama kemudian, sesosok berjalan dari jauh. Itu adalah Han Tai, yang mengejar Liu Ping barusan. Dia akhirnya kembali. Di mana dia? King Chen mengangkat alisnya dan bertanya. Dia kabur. Han Si Besi tidak banyak bicara dan menjawab dengan dingin. Melarikan diri. King Chen Zee mengerutkan kening dan bertanya, kamu adalah komandan agung dari pengawal bumi eksekusi. Bagaimana kamu bisa membiarkan benih sekecil itu melarikan diri? Dia membakar esensi darahnya untuk melepaskan teknik melarikan diri. Aku tidak bisa menyusulnya. Han Si Besi berkata, tapi dia terkena pedang esku. Tidak mungkin dia bisa selamat. Immortal Tai Hua membuka matanya dan mencibir. Dia sedikit marah dan mengeluh, tetapi jika dia memberitahu Su Zemo tentang ini, persiapan kita akan sia-sia. Dia tidak akan. Suara Han Si Besi tenang. Sebelum ini, saya telah mempelajari Su Zemo. Jika dia tahu bahwa para murid akademi mati di tangan kita, dia pasti akan naik ke alam abadi. Oh. Immortal Tai Hua bertanya, dia akan datang bahkan jika dia tahu dia akan mati. Dia tidak takut mati. Han Si Besi berkata dengan dingin. Immortal Tai Hua hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, semua pembudidaya di depan tablet batu peringkat bumi merasakan sesuatu. Mereka yang sedang beristirahat dengan mata tertutup juga membuka mata. Bahkan ekspresi Feng Yin berubah, dan dia melihat kekejauhan. Di tengah pasir kuning yang tak berujung, sesosok perlahan berjalan menuju tempat ini. Orang ini sepertinya berjalan sangat lambat. Tetapi dengan setiap langkah yang dia ambil, tanah di bawah kaki semua orang bergetar. Seolah-olah makhluk ganas yang tak tertandingi akan lahir di kedalaman bumi. Udara dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan yang membuat hati orang-orang bergetar. Dia di sini. Immortal Tai Hua dan 18 Dewa Bumi tingkat atas lainnya dari Great Jean Celestial Kingdom dan Flying Celestial Sek Bangkit berdiri. Mata mereka menyala, dan aura kuat meledak dari tubuh mereka. Aura mengembun menjadi gelombang dan melonjak ke arah sosok itu. Manakah dari Dewa Bumi yang telah datang sejauh ini dan meninggalkan nama mereka di tablet batu peringkat bumi yang tidak terkenal selama bertahun-tahun? Siapa di antara mereka yang bukan elit yang tak tertandingi? Salah satu dari 18 orang ini tidak akan takut pada Suzimo. Gemuruh. Aura dari Suzimo bertabrakan dengan aura yang datang. Serangkaian guntur terdengar di langit, dan ruang bergetar. Suzimo tidak mundur sama sekali. Dia masih bergerak maju. Dia benar-benar berani datang. Yue Feng dari Sekte Abadi Gunung dan Laut sedikit mengernyit. Mungkin dia ingin binasa bersama dengan para elit kerajaan Surga Jin Agung dan Sekte Surga Witerbang. Xie Yun menghela nafas. Hancur bersama. Yun Lei menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan imortal Tai Hua, King Chen, dan Iron di sini, dia bahkan tidak memiliki kesempatan. Sungguh niat membunuh yang kuat. Feng Yin tiba-tiba bergumam dari jauh. Tai Hua dan yang lainnya bergerak dan menyerbu ke depan. Dalam sekejap mata, mereka mengepung Suzimo. Melihat bahwa tidak ada yang menjaga Putri Pelangi Merah, Xie Yun datang ke sisinya dan menggunakan seni Dharma untuk mematahkan formasi pembatasan di dalam tubuhnya. Tapi formasi pembatasan imortal Tai Hua terlalu sombong. Dia terus menggunakan seni Dharma, tetapi dia hanya bisa mematahkan formasi pembatasan pada mulut dan lidah Putri Pelangi Merah. Dia tidak bisa menghancurkan sebagian besar formasi pembatasan di tubuhnya. Saudara Mudasu, Putri Pelangi Merah tampak sedih. Begitu dia bisa berbicara, dia berteriak, kakak senior Ye dibunuh oleh Tai Hua. Anda harus membalaskan dendamnya dan membunuh Tai Hua. Jangan khawatir. Suzimo melihat sekeliling dan menatap Tai Hua dan yang lainnya. Dia berkata perlahan, hari ini, semua dewa bumi dari kerajaan surga Jin Agung dan sekte langit terbang akan dikuburkan bersama kakak senior Ye. He he. King Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum sinis. Suzimo, kamu mungkin belum menyadari situasimu sekarang, kan? Biarkan saya memperkenalkan diri. King Chen mengangkat kepalanya sedikit dan diinterupsi oleh Suzimo tepat saat dia akan berbicara. Kamu tidak perlu memperkenalkan dirimu. Suzimo menatap King Chen dan berkata dengan dingin, aku akan mulai denganmu. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Suzimo menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah. Seluruh tanah bergetar hebat. Retakan. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, celah besar dan gelap muncul di tanah surga kelima. Suara pedang bersenandung dan niat membunuh melonjak dari dalam. Bumi memancarkan niat membunuh, naga dan ular bangkit. Bab 2223. Tidak ada yang bisa percaya bahwa Suzimo berani melakukan langkah pertama ketika dia dikelilingi oleh dewa bumi puncak seperti Taihua. Makhluk ganas tak tertandingi yang dipenuhi dengan niat membunuh dan terbentuk dari untayan pedangki yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tanah, menggigit King Chen Xi. King Chen Xi tidak menyangka serangan Suzimo datang dari bawah tanah. Gravitasi di surga kelima jauh lebih tinggi daripada dunia luar. Tanah di bawah kaki semua orang juga jauh lebih keras dan lebih kuat daripada tanah di luar. Adegan Suzimo meremukkan tanah dengan satu tendangan terlalu mengejutkan. King Chen Xi tertegun sejenak. Kemudian, seekor binatang buas yang ganas melompat keluar dari tanah dan menyerangnya dengan niat membunuh yang ganas. Pergi. Bagaimanapun, kekuatan tempur King Chen Xi diprediksi berada di sepuluh besar di terestrial roll. Meskipun dia kehilangan inisiatif dalam menghadapi serangan mendadak ini, dia bereaksi dengan cepat. Dia mengaktifkan ki dan darahnya, mengangkat kinya, dan melepaskan teknik mistik ringan tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, King Chen Xi terus melambaikan tangannya ke bawah, memadatkan esens ki menjadi benang hijau yang melilit binatang buas itu, memperlambatnya. Para kultifator lain dari Great Jean Celestial Kingdom dan Flying Celestial Sec juga bergerak. Beberapa menyerang Su Zemo, sementara yang lain menggunakan Celestial Arts dan Divine Powers mereka untuk menyerang binatang buas itu. Karena mereka telah bergandengan tangan, mereka secara alami tidak akan berdiri dan menyaksikan Su Zemo menyerang King Chen Xi. Immortal Tai Hua mengulurkan ujung jarinya dan dengan cepat menggambar Rune yang rumit di udara. Dengan kecemerlangan yang menyilaukan, dia akan menyerang Su Zemo. Tiba-tiba, Tai Hua abadi merasakan sesuatu. Dia berbalik dan menatap King Chen Xi, yang melompat ke udara. Dia berteriak, hati-hati di atas. King Chen Xi melihat bahwa dia telah menyingkirkan binatang buas di bawahnya. Dia baru saja menarik nafas dan sedikit rileks ketika dia mendengar peringatan imortal Tai Hua. Kemudian, bayangan besar mengjulang di atasnya. Niat membunuh yang bahkan lebih menakutkan menyelimutinya. Itu menusup tulang dan hampir meresap ke dalam organ dalamnya. King Chen Xi merasa kulit kepalanya mati rasa dan tangan serta kakinya dingin. Pada saat ini, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Dia telah mengalami beberapa krisis hidup dan mati sejak dia mulai berkultivasi. Tapi dia belum pernah merasa begitu dekat dengan kematian sebelumnya. Uff! Darah disemprotkan kemana-mana. Tubuh King Chen Xi dilahap oleh mulut berdarah dan langsung hancur menjadi kabut berdarah. Bahkan jiwa esensinya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan dihancurkan di tempat. King Chen Xi bahkan tidak tahu siapa yang membunuhnya sampai dia meninggal. Adapun para pembudidaya yang menonton dari pinggir lapangan, mereka bisa melihat semuanya dengan jelas. Tepat ketika tanah retak terbuka dan makhluk bersayap itu bergegas keluar, sinar pedangki yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi naga ilahi di langit dan menukik ke bawah. Naga dan ular menyerang bersama-sama, niat membunuh mereka melonjak ke langit. King Chen Xi meninggal di tempat. merasa. Serangkaian nafas terdengar di alun-alun. Banyak pembudidaya melihat pemandangan di sembilan surga dengan kaget. Dikelilingi oleh delapan belas dewa bumi puncak termasuk Tai Hua, segera setelah pertempuran pecah, Suzimo membunuh King Chen Xi dari sekte abadi terbang dengan cara yang menggelegar. Apa itu ular naga barusan? Sungguh serangan yang mengerikan. Aku bisa merasakan niat membunuh itu melalui cermin cakrawala kuno. Saya tidak tahu apakah itu kekuatan ilahi atau keterampilan rahasia. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Itu pasti kartu truf Suzimo yang paling kuat. Kerumunan meledak menjadi keributan. Ketika bumi melepaskan niat membunuh, ular naga bangkit. Jika saya tidak salah, serangan baru saja seharusnya adalah seni pedang pembunuh bumi yang legendaris. Kata si Eling Abadi yang disempurnakan perlahan. Seni pedang pembunuh bumi. Suzimo dari Akademi memiliki dua dari tiga seni pedang, pembunuhan manusia dan pembunuhan bumi. Tidak heran Yun Ting menyatakan perang padanya. Jika itu masalahnya, tidak memalukan bahwa King Chen Xi meninggal di bawah Red Kill Sword Art. Kata-katanya menyebabkan keributan yang lebih keras. Kebanyakan pembudidaya tidak tahu serangan ini sama sekali. Hanya Yun Ting yang terlihat tenang dengan senyum tipis di wajahnya. Dia tidak terkejut sama sekali. Yun Ting telah melihat dua seni pedang Suzimo ketika mereka bertarung di makam Kaisar. Namun, bahkan kedua seni pedang itu tidak bisa mengalahkan pedang pembunuh manusianya. Di sembilan surga, kematian King Chen Xi tidak menghentikan pertempuran. Sebaliknya, para pembudidaya lainnya menyerang lebih ganas. Tidak ada yang berani meremehkan Suzimo lagi. Sebagian dari para pembudidaya menyerang dan menghancurkan naga ular yang melonjak yang dibentuk oleh seni pedang pembunuh bumi. Porsi lain dibebankan ke Suzimo. Hansi besi memiliki fisik yang kuat dan ki darah yang kuat. Ekspresinya dingin saat dia tiba di depan Suzimo dalam sekejap mata, siap untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Dari prediksi peringkat bumi, dia sudah tahu bahwa Suzimo kuat dalam pertempuran jarak dekat. Kembali ke dasar surga kedua, mereka berdua pernah bertarung sekali. Namun, situasinya sekarang benar-benar berbeda. Bahkan dengan kematian King Chen Xi, masih ada lebih dari 10 kultifator yang menahan Suzimo. Di antara mereka adalah imortal Taihua yang memiliki serangan paling menakutkan. Jika Suzimo terganggu sejenak, dia pasti akan terluka parah dalam pertempuran jarak dekat. Mengaum. Tiba-tiba, Suzimo membuka mulutnya dengan ekspresi bermartabat. Seperti Fajra yang marah, dia mengeluarkan rawungan yang memekatkan telinga. Itu terdengar seperti auman naga, tangisan burung Phoenix, dan tangisan ribuan binatang buas. Dengan Suzimo sebagai pusatnya, kekuatan menakutkan dari domain suara hampir terwujud, menyebar seperti gelombang udara. Banyak pembudidaya bergidik. Beberapa pembudidaya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah ketika mereka melihat Suzimo membuka mulutnya dan buru-buru melepaskan keterampilan Mystic Sonic mereka juga. Namun, melawan keterampilan rahasia Dragon Row R Suzimo, keterampilan rahasia domain suara mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dan dihancurkan dengan mudah. Serangan para pembudidaya runtuh seketika. Bahkan jimat yang baru saja dibuat Imortal Tai Hua menunjukkan tanda-tanda runtuh. Yang pertama menanggung beban serangan itu adalah Han Si Besi. Ah! Mata Han Si Besi melebar dan dia mengeluarkan rawungan yang dalam. Dia menyalurkan seni Dharma dan lapisan es dengan cepat terbentuk di atas telinganya saat dia merasakan dampak dari Dragon Row R. Retakan. Lapisan es hancur seketika. Namun, itu berhasil menahan kerusakan terbesar dari Dragon Row R. Fisik dan kidarah Han Si Besi mampu menahan kekuatan yang tersisa. Meskipun serangan para pembudidaya lainnya dihancurkan, mereka pada dasarnya tidak dirugikan. Beberapa pembudidaya menyalurkan kidarah mereka dan melonjak seperti gelombang pasang untuk menahan dampak Dragon Row R. beberapa pembudidaya memiliki tubuh yang lebih lemah tetapi dapat melepaskan keterampilan Mystic Sonic mereka untuk meniadakan sebagian besar kerusakan. Beberapa dari mereka hanya memiliki tetesan darah yang merembes keluar dari telinga mereka. Luka mereka disembuhkan dengan menyalurkan ki esensi dan ki darah mereka. Dari 17 Dewa Bumi yang tersisa, hanya satu dari mereka yang memiliki ekspresi kaku dan tatapan kosong. Dia berdiri tak bergerak di tempat dengan darah mengalir dari tujuh lubangnya dan jatuh ke tanah mati. Kultifator itu berasal dari Flying Immortal Sek. Tubuh fisiknya lemah dan itu adalah kelemahan terbesarnya. Namun, dalam hal keterampilan Dharma, dia berada di urutan kedua setelah Immortal Taihua. Tanpa diduga, dia terbunuh di tempat oleh Dragon Roar milik Suzimo sebelum dia sempat menyerang. Kultifator terbaring lemas di tanah seperti tumpukan lumpur, semua tulang di tubuhnya telah dihancurkan oleh skill rahasia Dragon Roar. Dalam sekejap mata, dua orang dari Flying Immortal Sek telah meninggal. Bab 2224 King Chen Xi Di alun-alun, ekspresi Celestial Immortal Bai Hai berubah dingin. Dia melipat kipasnya dan bergumam dengan kasihan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Suzimo menggunakan teknik rahasia raungan naga. Sekte surgawi terbang kehilangan anggota lain. Yu Yu. Celestial Immortal Bai Hai tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia berdiri dengan ekspresi marah di wajahnya. Pertempuran telah dimulai. Suzimo tidak terluka saat Flying Celestial Sek kehilangan dua anggota. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Ini mengerikan. Sekte bumi surgawi terbang itu terbunuh oleh raungan. Untuk Suzimo, bahkan jika dia mati sekarang, itu sudah menjadi kemenangan baginya. Mendengar diskusi di sekelilingnya dan merasakan tatapan banyak pembudidaya, Celestial Immortal Bai Hai menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia duduk kembali. Para pembudidaya yang telah menyerang Suzimo memang adalah Dewa Bumi Puncak. Pada jarak ini, skill rahasia Dragon Roar yang mematikan sangat menakutkan, tetapi hanya satu dari Dewa Bumi yang tersisa yang mati. Immortal Tai Hua hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat rekan muridnya terbunuh. Teknik rahasia alam suara hanya bisa digunakan untuk melindungi dirinya sendiri. Itu tidak bisa menyelamatkan orang lain. Selain itu, Immortal Tai Hua merasakan niat membunuh yang kuat setelah menggunakan teknik rahasia alam suara. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia menjadi sasaran Suzimo. Teknik rahasia alam suara hanya bisa membubarkan serangan para pembudidaya lainnya. Target sebenarnya Suzimo adalah Immortal Tai Hua. Dia bahkan tidak peduli dengan Hansi Besi. Dia menggunakan sembilan kilatan naga sejati untuk muncul di belakang Immortal Tai Hua dan mengulurkan tangannya. The Great Chaos Essence Palem meledak dan menekan kepala Immortal Tai Hua. Yefei dibunuh oleh Immortal Tai Hua. Orang pertama yang ingin dibunuh Suzimo adalah Tai Hua. Teknik rahasia Dragon Roar, sembilan kilatan naga sejati, dan Palem esensi kekacauan besar semuanya digunakan untuk membunuh Immortal Tai Hua. Melihat Suzimo menghilang, Immortal Tai Hua mengaktifkan Divine Sense-nya tanpa ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya dan jimat yang diaringkas di tangannya tertembak. Ledakan. The Great Chaos Essence Palem bertabrakan dengan jimat dan menghasilkan ledakan keras. Suzimo tidak mundur bahkan setengah langkah. Di sisi lain, ekspresi Immortal Tai Hua tidak berubah. Dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan menggunakan teknik gerakan tubuhnya untuk memperlebar jarak antara dia dan Suzimo. Kedua belah pihak berimbang dalam konfrontasi ini. Tidak ada yang unggul. Suara mendesing. Sosok Suzimo menghilang lagi. Ketika dia muncul kembali, dia muncul kembali di samping Immortal Tai Hua. Dia mengangkat tangannya dan meninju. Tinjunya seperti meteorit yang jatuh, ganas dan tak tertandingi. Immortal Tai Hua tidak melihat ke samping. Seolah merasakan sesuatu, dia tiba-tiba bergerak beberapa kaki ke samping, menghindari titik terkuat dari pukulan Suzimo. Kemudian, kiprimordial di ujung jari Immortal Tai Hua tersebar di udara dan dengan cepat menarik jimat lain di kepalan tangan Suzimo. Bang! Ketika jimat itu meledak, Suzimo juga mundur setengah langkah. Immortal yang bereinkarnasi ini memang rumit. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan bisa menghindari sembilan kilatan naga sejati. Tapi Tai Hua abadi ini telah menghindarinya dua kali. Bahkan ketika Suzimo merilis seni mistik naga Roar, telapak inti kekacauan besar, dan seni mistik lainnya, dia tidak menang. Suzimo bisa melepaskan sembilan kilatan naga sejati empat kali. Tapi dia berspekulasi bahwa bahkan jika dia mengejar Immortal Tai Hua lagi, dia tidak akan bisa membunuh Immortal Tai Hua dalam waktu singkat. Selain itu, Dewa Bumi lainnya di sekitarnya terus menyerangnya. Dia pasti akan berada dalam pertempuran yang sulit. Pada saat itu, dia bahkan mungkin tidak dapat menggunakan tubuh King Lian yang sebenarnya. Aku harus menyingkirkan yang lain dulu. Suzimo menyipitkan matanya dan menjadi tenang. Dia langsung membuat penilaian pada situasi. Selama Tai Hua dibiarkan sendirian, bahkan jika dia adalah Immortal Sempurna yang bereinkarnasi, Suzimo benar-benar yakin bahwa dia bisa menguburnya di sembilan surga. Di sisi lain, Immortal Tai Hua tampak terguncang di permukaan, tetapi hatinya kacau balau. Baru saja, penghindarannya tampak santai dan tenang. Tetapi jika dia melewatkannya satu milimeter, dia mungkin mati di tempat. Earth Immortal tingkat delapan ini memang memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Dia tidak bisa meremehkannya. Sosok Suzimo menghilang lagi. Immortal Tai Hua tampak serius. Dia melepaskan Divine Sense yang kuat dan meningkatkan indranya secara maksimal. Dia dalam siaga tinggi. Dia tidak menyadari bahwa Suzimo berada di atas angin dalam pengepungan delapan belas dewa bumi puncak. Suzimo merilis sembilan kilatan naga sejati, tetapi dia tidak muncul di sebelah Immortal Tai Hua. Tiba-tiba, salah satu penjaga bumi eksekusi merasakan sesuatu. Mati. Kulit kepalanya kesemutan dan rambutnya berdiri. Dia mengeram dan berbalik tanpa melihat. Kemudian, dia meluruskan telapak tangannya seperti pedang dan menebas. Seperti yang diharapkan. Suzimo tepat di belakangnya, tanpa ekspresi dan dingin. Telapak tangan Execution Earthguard menebas seperti pedang. Suzimo tiba-tiba bergerak. Lengannya tampak sangat lembut saat bertumpu pada sabar telapak tangan penjaga bumi eksekusi. Telapak tangan Suzimo melengkung dan bergetar. Retakan. Uff! Suara tulang retak terdengar dan kabut darah memenuhi udara. Di bawah tatapan semua orang, seluruh lengan Execution Earthguard dipelintir pada sudut yang mengerikan. Tulangnya patah dan dagingnya meledak. Ah! Penjaga bumi eksekusi menjerit kesakitan tetapi berhenti tiba-tiba. Memanfaatkan kesempatan, Suzimo maju dan menyerang sekali lagi, menamparkan pipi Algojo. Retakan. Retakan. Kepala Execution Earthguard berputar beberapa kali di lehernya. Matanya berkaca-kaca dan dia jatuh ke tanah. Roh esensinya dihancurkan. Dia sudah mati. Ledakan. Ledakan. Beberapa seni abadi mendarat dan sosok Suzimo menghilang di tempat. Desir. Seorang Dewa Bumi dari Sekte Surgawi terbang baru saja merilis seni abadi dan kekuatan ilahi. Dia relatif lemah ketika Suzimo muncul di sebelahnya. Bang. Bang. Keduanya bertarung dalam jarak dekat. Setelah beberapa gerakan, tengkorak Earth Immortal dihancurkan oleh telapak tangan Suzimo. Roh esensinya dihancurkan dan dia mati di tempat. Delapan belas Dewa Bumi ini kuat dan berdiri di puncak Dewa Bumi. Namun, hanya sedikit dari mereka yang bisa menahan serangan Suzimo dalam pertempuran jarak dekat. Immortal Taihua membuat dua jimat dengan kedua tangan, memancarkan Aura menakutkan. Tapi dia tidak bergerak. Bukannya dia tidak mau membantu. Itu karena tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul di sebelah Suzimo setelah dia melepaskan sembilan kilatan naga sejati. Immortal Taihua harus waspada terhadap kemunculan Suzimo yang tiba-tiba dan menyerangnya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menggunakan seni gerakan tubuh ini. Taihua Abadi mencibir. Dengan cara ini, Suzimo merilis sembilan kilatan naga sejati empat kali berturut-turut. Empat Dewa Bumi meninggal di tempat. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Delapan belas Dewa Bumi di puncak alam Abadi Bumi bergandengan tangan. Pertempuran hanya berlangsung selama selusin nafas. Suzimo tidak terluka, tetapi Kerajaan Surgawi Dajin dan Sektai Surgawi Terbang telah kehilangan enam orang. Para pembudidaya di Alun-Alun tercengang. Adegan ini benar-benar melebihi harapan awal semua orang. Mereka bahkan memiliki ilusi bahwa Kerajaan Surgawi Dajin dan Sektai Surgawi Terbang tidak mengepung Suzimo. Ini adalah Suzimo yang memburu Sektai Surgawi Dajin dan Sektai Surgawi Terbang. Bab 2225 Kerja yang baik. Kerja yang baik. Para tetua Akademikian kun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika mereka melihat Dewa Bumi dari Jin Agung dan Sektai Langit Terbang sekarat satu demi satu. Sebelum ini, Jin Besar dan Sektai Surgawi Terbang sudah terlalu jauh melawan Akademikian kun. Para tetua bahkan menyaksikan Yefei mati, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan mereka. Sekarang setelah mereka melihat adegan ini, beberapa tetua merasakan darah mereka mendidih. Para pembudidaya lain di Alun-Alun juga terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Su Zemo terlalu kejam. Meskipun keterampilan Su Zemo luar biasa ketika dia melewati Surga Kelima, itu tidak membawa dampak besar bagi orang banyak. Tapi sekarang, enam Dewa Bumi Puncak mati di tangan Su Zemo. Adegan berdarah dan tragis semacam ini jauh lebih mengejutkan daripada menerobos Surga Kelima. Para pembudidaya Jin Besar dan Sekte Surgawi terbang tampak suram. Celestial Immortal Bai Hai juga berdiri dengan tatapan muram di matanya. Dia melihat ke arah Akademi Kiankun, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak pada akhirnya. Akademi Kiankun hanya kehilangan Yefei, tetapi Sekte Langit Terbang telah kehilangan lima orang. Tapi dia tidak bisa menyalahkan Akademi Kiankun. Karena belum lama ini, dia mengatakan bahwa jika para murid dari Sekte Surgawi terbang terbunuh di Surga Kesembilan, itu karena mereka tidak cukup baik dan dia tidak akan muncul. Jika dia berdiri untuk mengkritik Akademi Kiankun di depan semua orang, itu seperti menamparkan wajahnya sendiri. Masih terlalu dini untuk bersorak. Pangeran Regional Yuan Zuo mencibir ketika dia melihat ekspresi gelisah dari para tetua Universitas Kiankun. Ketika Suzimo tidak dapat menggunakan teknik gerakan aneh ini, dia pasti akan melawan Tai Hua dan Han Tai secara langsung. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Di Surga Kesembilan Suzimo menggunakan keterampilan rahasia domain suara, teknik pedang pembunuh bumi, kilat sembilan naga sejati, dan keterampilan rahasia lainnya untuk membunuh enam orang berturut-turut. Ini adalah kartu trufnya yang paling kuat, dan pada saat ini, dia melepaskannya tanpa syarat. Enam orang meninggal, tetapi dua belas Dewa Bumi Puncak yang tersisa tidak mundur, formasi mereka juga tidak pecah. Mereka masih mengepung Suzimo. Dewa bumi ini semuanya ahli di daftar bumi. Kehidupan dan kematian para pengamat tidak cukup untuk menakut-nakuti mereka. Selain itu, Dewa Bumi ini sangat tanggap. Ketika Suzimo muncul kembali, kedua belas Dewa Bumi menilai hampir pada saat yang sama bahwa Suzimo tidak bisa lagi menggunakan sembilan kilatan naga sejati. Mari kita lihat trik apa lagi yang kamu miliki. Hansi besi menatap Suzimo dan berkata dengan dingin. Baru saja, dengan kedipan terus-menerus Suzimo, dia tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Suzimo. Dia harus menjerat Suzimo agar Taihua dan yang lainnya bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Al Gojo, perhatikan perintahku. Hansi besi tiba-tiba berteriak, serang dengan sekuat tenaga. Pertempuran jarak dekat. Bunuh dia. Iya pak. Tujuh penjaga bumi eksekusi yang tersisa merespons pada saat yang sama. Mereka mengedarkan kidan darah mereka dan menerkam Suzimo. Bangun. Suara tsunami keluar dari tubuh ketujuh Al Gojo. Membunuh. Segera setelah itu, fenomena muncul satu demi satu di belakang tujuh penjaga bumi eksekusi, memancarkan kekuatan mengerikan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun hanya ada tujuh dari mereka, gerakan simultan mereka seperti pasukan besar yang menyerbu dengan kekuatan yang menakutkan, seolah-olah mereka ingin menginjak-injak dan menghancurkan segalanya. Tujuh eksekusi pengawal bumi dan tujuh fenomena Blutlin. Semua pembudidaya di dalam dan di luar sembilan surga terkejut. Fenomena garis keturunan hampir merupakan batas pembudidaya temper tubuh dan sangat sulit untuk dibudidayakan. Tapi kali ini, Great Jean Immortal Kingdom benar-benar mengerahkan tujuh ahli Earth Immortal dengan fenomena Blutlin untuk membunuh Suzimo. Sudah sulit untuk bertahan melawan satu fenomena Blutlin, apalagi tujuh. Bagaimana kita harus melawan ini? Yun Lei memiliki ekspresi waspada. Tai Hua dan yang lainnya tidak perlu melakukan apa-apa. Fenomena garis darah dari tujuh penjaga bumi eksekusi saja sudah cukup untuk menenggelamkan Suzimo. Mereka terletak di sembilan surga dan tidak terlalu jauh dari medan perang. Oleh karena itu, mereka bisa merasakan kekuatan tujuh fenomena Blutlin dengan lebih jelas. Si E-Yoon menghela nafas pelan juga. Sayang sekali, jika Suzimo menggunakan teknik gerakan aneh itu untuk melarikan diri, dia mungkin punya kesempatan untuk hidup. Dia tidak akan punya kesempatan. Yue Feng menggelengkan kepalanya. Tai Hua Abadi masih berada di pinggiran medan perang dan bisa menyerang kapan saja. Dia pasti akan mati jika bertarung dari jauh. Suzimo tidak kenal takut saat dia menyaksikan tujuh penjaga bumi eksekusi menyerbu ke arahnya dengan fenomena garis darah mereka. Bahkan jika dia memiliki keberatan dan tidak dapat menggunakan garis keturunan tubuh sejati King Lian, dia memiliki metode lain untuk melawan mereka. Mengembun. Suzimo menyalurkan roh esensinya dan menyulap segel tangan terus-menerus. Tiba-tiba, langit berbintang yang luas dan misterius muncul di atas kepala Suzimo. Meskipun hampir setengah dari langit berbintang redup, langit berbintang saja sudah cukup menyelaukan. Miliaran bintang menghujani sinar bintang yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir terus-menerus ke tubuh Suzimo. Selama bertahun-tahun, Suzimo telah mengolah sutra biduk spiritual mistis Taishan. Dia sudah bisa membentuk tiga bintang utama dan satu bintang tambahan. Kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Gambar biduk spiritual mistik. Immortal Sieling yang sempurna segera mengenali asal-usul keterampilan rahasia bintang ini. Suzimo tidak menerima warisan lengkap. Gambar biduk spiritual mistik ini setara dengan fenomena alam yang bisa melawan fenomena garis darah di sekitarnya. Ledakan. Tujuh fenomena Blutlin bertabrakan dengan miliaran cahaya bintang yang jatuh dari gambar biduk spiritual mistik menciptakan ledakan keras. Tujuh fenomena Blutlin terus menyerang, mencoba menembus pertahanan cahaya bintang. Di bawah pengaruh tujuh fenomena Blutlin, gambar biduk spiritual mistik berada di ambang kehancuran. Bahkan langit berbintang di atasnya bergetar. He he. Immortal Taihua tiba-tiba tertawa dan berkata, apakah ini yang kamu andalkan? Di mataku, itu seperti cahaya kunang-kunang. Saat Immortal Taihua berbicara, dia mengaktifkan roh primordialnya dan membuat gerakan pedang dengan kedua tangan. Cahaya yang menyala berkumpul di ujung jarinya, memancarkan aura yang menakutkan. Ini adalah Yue Feng, Yun Lei, Si E Yun, dan yang lainnya di samping prasasti peringkat bumi terkejut ketika mereka merasakan aura ini. Pedang Bai Hong. Kekuatan ilahi tertinggi. Beberapa dari mereka berseru kaget. Ketika mereka melihat cahaya di tangan Immortal Taihua, para tetua perguruan menjadi suram. Mereka tidak lagi memiliki harapan. Menghadapi serangan seperti itu, Immortal Taihua telah memunculkan kekuatan suci tertinggi lainnya. Su Zemo tidak memiliki kesempatan sama sekali. Immortal Taihua ingin membunuh mereka semua. Dia ingin menghilangkan semua variable. Penatua Zong memandang Celestial Immortal Bai Hai dan berkata dengan marah, Bagus. Keabadian reinkarnasimu ini benar-benar bagus. Roh primordialnya telah mencapai alam abadi surgawi. Di surga ke-9. Aku seorang immortal sempurna yang bereinkarnasi. Aku tidak berniat meninggalkan gunung, aku juga tidak tertarik untuk bertarung dengan kalian para junior. Immortal Taihua memegang pedang Bai Hong dan menatap Su Zemo yang terkepung. Dia berkata dengan tenang, namun, kakak senior Mengyao datang kepadaku secara pribadi. Dia menyuruhku untuk mengirimu ke neraka dengan tanganku sendiri. Bab 2226 Pada saat ini, para pembudidaya di dalam dan di luar sembilan surga akhirnya menyadari bahwa Immortal Taihua telah keluar karena sitar peri Mengyao. Seseorang menghela nafas untuk diingat oleh Peri Mengyao seperti itu, itu adalah kematian yang layak. Orang lain menggelengkan kepalanya, Peri Mengyao, sangat tidak terhormat bagimu untuk melawan Earth Immortal. Saya pikir Zider Immortal ini tidak sesuai dengan namanya. Jangan bicara omong kosong, atau kamu akan mati dengan kejam. Tetua Sekte Pembudidaya dengan cepat berteriak, Di alam surga, siapa yang tahu berapa banyak jenius yang mau diperintah oleh sitar abadi. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berbicara omong kosong. Di sembilan surga, Immortal Taihua memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Dia mengangkat tangannya sedikit dan melepaskan cahaya putih di tangannya. Kemudian, dia berkata dengan tenang, kamu bisa pergi sekarang. Suara mendesing. Pedang pelangi putih memancarkan cahaya yang sangat tajam saat merobek udara dan langsung menembus diagram biduk roh mendalam. Bahkan cahaya miliaran bintang tidak dapat dibandingkan dengan kecemerlangan pelangi putih yang membelah langit ini. Ini adalah kekuatan dari kemampuan ilahi yang tiada taranya. Bahkan fenomena garis keturunan dari kelompok tujuh hantai sedikit gemetar di bawah kekuatan ini. Cahaya putih menembus matahari. Dalam sekejap mata, bintang yang tak terhitung jumlahnya dibelah dua oleh pedang ki yang dilepaskan oleh cahaya putih. Cahaya meredup dan dengan cepat menghilang. Cahaya putih menembus segalanya. Seolah-olah tidak ada seni atau mantra surgawi di dunia ini, tidak ada makhluk hidup yang bisa menghentikan seberkas cahaya putih ini. Diagram biduk roh misterius belum dikultifasikan sampai selesai, jadi tidak bisa menahan serangan sama sekali. Pedang baihong turun dari langit dan menusuk ke arah kepala Suzimo. Tanpa dukungan dari diagram biduk roh mistik, fenomena garis keturunan hantai dan enam penjaga bumi lainnya melonjak seperti tsunami yang mengamuk, ingin melahap Suzimo. Pada saat ini, dalam situasi seperti itu, Suzimo bahkan tidak memiliki ruang atau kesempatan untuk menghindar. Nyonya wilayah Cihong mengungkapkan ekspresi kasihan. Dia hampir bisa melihat adegan Suzimo sekarat di tempat. Di alun-alun, banyak pembudidaya menyaksikan dengan napas tertahan. Bahkan tubuh Yunting sedikit condong ke depan, terlihat sedikit gugup. Ah! Tiba-tiba, Suzimo meraung ke langit, suaranya mengguncang sembilan surga. Di belakangnya, enam gading-gading yang putih bersih seperti batu giyok tiba-tiba tumbuh. Mereka tajam dan diliputi aura mengerikan. Aura Suzimo meningkat dengan cepat. Seolah-olah gajah raksasa mulai terbentuk, tumpang tindi dengan sosok Suzimo. Ia memiliki enam gading, mengangkat belalainya, dan meraung ke langit. Kemampuan ilahi bawaan, kekuatan dewa enam gading. Meskipun Suzimo adalah dewa bumi tingkat delapan, roh primordialnya telah mencapai tingkat surga abadi tingkat pertama. Begitu kemampuan ilahi bawaan ini dilepaskan, tubuh, darah, dan kekuatan roh esensinya semuanya meningkat lebih dari enam kali lipat. Kemudian, di bawah pengawasan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, dua kepala dan empat lengan yang identik muncul di kedua sisi tubuh Suzimo. Kemampuan ilahi yang tiada taranya, tiga kepala enam lengan. Di dalam dan di luar sembilan surga, semua pembudidaya gempar. Ini, Immortal Sieling yang sempurna juga terkejut. Earth Immortal tahap ke-8 telah merilis kemampuan ilahi yang tiada taranya. Selanjutnya, kemampuan ilahi yang tak tertandingi ini sangat kuat. Banyak dewa surga yang berkultivasi ke puncak mungkin tidak dapat memahami kedalamannya. Para tetua akademik Tiankun semua membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Aku juga tahu kemampuan ilahi yang tiada taranya. Mata Suzimo berbinar. Gajah dewa enam gading di belakangnya melambaikan tiga kepala dan enam lengannya dan meraung pada Hansi Besi dan yang lainnya yang menyerangnya. Pergilah. Bahkan tanpa gajah dewa enam gading dan tiga kepala dan enam lengan, wujud asli Kinglian saja sudah cukup untuk melawan fenomena garis darah dari penjaga bumi eksekusi. Sekarang dia telah melepaskan kemampuan ilahi yang tiada taranya, kekuatan Suzimo hampir mencapai puncaknya. Ledakan. 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 Suzimo meninju enam kali dengan Han Besi dan pedang bayong di atas kepalanya dengan sekuat tenaga, bentrok dengan enam penjaga bumi eksekusi lainnya dengan serangkaian ledakan yang memekatkan telinga. Fenomena garis darah dari Al Gojo dihancurkan oleh tinju Suzimo seolah-olah mereka adalah ranting, tidak mungkin mereka bisa bertahan sama sekali. Enam angka dikirim terbang. Beberapa penjaga eksekusi masih di udara ketika tubuh mereka meledak menjadi kabut darah, melumpuhkan mereka sepenuhnya dan kehilangan kekuatan tempur mereka. Beberapa penjaga bumi eksekusi memiliki fisik yang kuat. Meskipun tubuh mereka tidak hancur, mereka terluka parah dengan organ dan tulang mereka patah. Penjaga bumi eksekusi itu tidak bisa bertahan melawan kekuatan gajah dewa enam gading dan tiga kepala dan enam lengan sama sekali. Mereka sudah sangat beruntung bisa bertahan melawan serangan Suzimo, itu membuktikan bahwa kekuatan mereka berada di puncaknya. Jika itu adalah earth immortal lainnya, mereka akan dihancurkan menjadi debu dengan esensi spirit mereka dihancurkan. Pada saat yang sama, pedang Bai Hong turun. Bila telapak tangan Hand Iron menebas juga. Suzimo mengabaikan dua serangan itu dan menyalurkan kesadaran rohnya untuk melepaskan dua kekuatan ilahi yang agung. Sebelum enam penjaga bumi eksekusi bisa mendarat di tanah, teratai emas tiba-tiba muncul di tanah di bawah mereka. Bang, bang, bang. Teratai emas bertabrakan dengan tubuh penjaga bumi eksekusi dan kekuatan besar menghancurkan tubuh dan roh esensi mereka. The Flying Celestial Sacred Immortals di samping buru-buru melepaskan divine powers mereka untuk menghancurkan teratai emas di tanah, mencoba menyelamatkan execution earth guard yang tersisa. Namun, lebih banyak teratai melayang turun dari langit. Karena Suzimo telah menyerang, dia tidak akan memberi orang-orang dari kerajaan abadi jin agung kesempatan untuk bertahan hidup. Kekuatan ilahi yang agung dari biara-biara budis, bunga surgawi yang jatuh, dan teratai emas. Di bawah serangan menjepit dari dua kekuatan ilahi yang agung, tidak ada jalan keluar bagi mereka. Enam penjaga bumi eksekusi dengan fenomena garis darah mati dan roh esensi mereka dihancurkan. Adegan itu terlalu mengejutkan. Serangan balik Suzimo begitu ganas sehingga pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya bergidik dan bahkan merasakan sedikit ketakutan. Bahkan imortal yang bereinkarnasi, Feng Yin, yang telah beristirahat dengan mata tertutup, membuka matanya dan melihat ke atas. Ada ketakutan dan kehati-hatian di matanya. Apa yang terjadi? Dikepung oleh dua belas dewa bumi tahap puncak, kekuatan ilahi yang tak tertandingi dan dampak dari tujuh fenomena garis darah, Suzimo membunuh enam dari mereka. Terkesiap, dia terlalu kuat. Di alun-alun, gelombang besar suara naik dari kerumunan, hampir mendidih. Si Eking Cheng berdiri tanpa sadar dan melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya bangkit dengan ekspresi bersemangat. Perkembangan pertempuran telah melampaui harapan semua orang. Uff! Uff! Pedang Baihong mendarat dan menembus tengkorak Suzimo, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Kemudian, bila telapak tangan besihan juga menebas wajah Suzimo, membelah kepalanya menjadi dua. Sebelum darah mengalir keluar, itu sudah membeku menjadi es. Hehehe! Tawa Suzimo tiba-tiba terdengar menyeramkan. Tiga kepala dan enam lengan. Pedang Baihong imortal Taihua menembus kepalanya. Sementara itu, Honda Iron telah membelah kepalanya yang lain. Namun, kepalanya, yang berisi roh primordialnya, baik-baik saja. Bab 2227. Baru saja, pertempuran itu terlalu intens. Meskipun butuh waktu lama untuk dijelaskan, sebenarnya hanya butuh beberapa nafas. Serangan balik Suzimo terlalu ganas. Banyak pembudidaya yang menonton baru sadar setelah enam penjaga bumi pembantaian tewas. Tiga kepala dan enam lengan, kekuatan ilahi yang tiada taranya. Aku tidak percaya dewa bumi peringkat delapan menggunakannya. Enam penjaga eksekusi dengan anomali garis darah dibunuh oleh kekuatan ilahi yang tak tertandingi dan dua kekuatan ilahi buddhis. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Hujan bunga surgawi dan teratai emas muncul dari bumi. Seseorang perlu memiliki pemahaman yang ekstrim tentang agama Buddha untuk berhasil mengembangkan kedua kekuatan ilahi ini. Sejauh yang saya tahu, beberapa murid Buddha bahkan tidak dapat menggunakan dua kekuatan ilahi ini. Keriuhan suara memenuhi udara. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya memiliki ekspresi gembira di wajah mereka saat mereka mendiskusikan adegan yang baru saja terjadi. Bagus, bagus, bagus. Para tetua Akademi Kiankun bersemangat dan mereka tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Mereka hanya bisa memujinya berulang kali. Kamu masih berpura-pura sekarang. Bai Hai mencibir. Anak ini telah mengembangkan jiwa esensinya ke tingkat surga abadi. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu bahwa dia memiliki kekuatan tempur seperti itu? He he. Penatu Azong juga mencibir. Su Zimo mengasingkan diri setelah bergabung dengan Akademi Kiankun seribu tahun yang lalu. Dia baru muncul beberapa hari yang lalu. Ini juga pertama kalinya kami melihatnya. Kami benar-benar tidak tahu apa yang ada di balik lengan bajunya. Para pembudidaya lainnya bahkan lebih terkejut. Xie Qing Cheng berkata, ini berarti bahwa kekuatan tempur saudara Su telah mencapai tingkat seperti itu bahkan sebelum dia sempat mengembangkan teknik Akademi Kiankun. Kuat, terlalu kuat. Xie Qing Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan kagum. Evaluasi Brotersu dalam prediksi peringkat bumi kali ini terlalu jauh. Bagus sekali. Yun Ting meminum semangkuk minuman keras dan berkata dengan keras, bagus sekali. Pada saat yang sama, banyak pembudidaya secara bertahap menyadari. Yun Ting datang ke Kerajaan Surgawi Matahari berkobar untuk menantang Su Zimo bukan hanya untuk pembunuhan Surgawi dan seni pedang pembunuh duniawi. Lebih penting lagi, kekuatan Su Zimo sudah cukup bagi Yun Ting untuk memperlakukannya seperti ini. Tian Yuan dari Sekte Abadi Gunung dan Laut menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saat itu, saya dapat mengatakan bahwa anak ini luar biasa. Siapa sangka saya masih meremehkannya. Wajah Tuan Yuan Zuo pucat pasti. Kerajaan Abadi Jin Agung langsung kehilangan enam penjaga bumi eksekusi. Mendengar seruan dan pujian dari Su Zimo di sekitarnya, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Apa yang kamu banggakan? Pangeran Kabupaten Yuan Zuo tiba-tiba berkata. Dia melihat sekeliling dan mengangkat suaranya. Dewa Abadi Bumi tingkat delapan. Bahkan jika jiwa primordialnya telah mencapai alam abadi surga tingkat pertama dan dia mampu melepaskan kekuatan suci yang tiada taranya, korban jiwanya tidak akan terbayangkan. Su Zimo ini hanyalah panah di ujung penerbangannya sekarang. Akhirnya, tatapan sengit Lord Yuan Zuo mendarat di para tetua Akademi Kiankun. Dia mengertakan gigi dan berkata, terlalu dini bagimu untuk bahagia. Pah! Tetua Zong meludah dan berkata, kerajaan Abadi Jin Agung dan sekte langit terbang menggabungkan kekuatan dengan delapan belas Dewa Bumi Puncak, tetapi mereka dikalahkan oleh Dewa Bumi tingkat delapan dari Akademi Kiankun. Bagaimana Anda masih memiliki wajah untuk menggonggong di sini? Kerajaan Abadi Jin Agung dan penjaga bumi eksekusi telah dipermalukan olehmu, Yuan Zuo. Penatua dia juga tertawa terbahak-bahak. Wajah Lord Yuan Zuo memerah karena omelan. Dia berkata dengan kebencian, seekor binatang buas yang terpojok masih bertarung. Aku akan menunggu dan melihat berapa lama dia bisa bertahan. Meskipun para tetua Akademi Kiankun memarahi Tuan Yuan Zuo sepuasnya, masih ada sedikit kekhawatiran di mata mereka. Faktanya, Tuan Yuan Zuo benar. Ketika jiwa primordial seseorang mencapai tingkat surga abadi, seseorang pasti bisa melepaskan kekuatan ilahi yang tiada taranya. Namun, jiwa primordial hanya pada tingkat pertama dari surga abadi tingkat pertama. Ketika surga abadi tingkat kedua menggunakan kekuatan ilahi yang tiada taranya, itu terlalu membebani jiwa primordial. Meskipun mereka berdua melepaskan kekuatan ilahi yang tiada taranya, Immortal Taihua dan Su Zemo berada dalam situasi yang sama sekali berbeda. Sebelum Immortal Taihua bergerak, dia sudah beristirahat untuk waktu yang lama dan dalam kondisi puncak. Di sisi lain, Su Zemo telah menggunakan banyak keterampilan rahasia yang kuat untuk mendapatkan harta dari surga keempat dan telah menghabiskan banyak energinya. Baru saja, dalam pertempuran ini, dia telah melepaskan banyak kekuatan ilahi dan keterampilan rahasia, termasuk kekuatan suci yang tak tertandingi, tiga kepala dan enam lengan. Bahkan jika jiwa primordialnya berada di tingkat pertama surga abadi, dia akan kehabisan energi. Kerajaan abadi Jin Agung masih memiliki Han Besi, Sekte Surga Witerbang, Taihua Abadi, dan empat dewa bumi puncak lainnya yang tersisa. Mulai sekarang, situasi Su Zemo akan menjadi lebih sulit dan kemungkinannya melawan dia. Di surga ke-9, situasi Su Zemo lebih baik dari yang diharapkan para tetua Akademi Kiankun. Itu karena jiwa primordialnya terlalu istimewa. Itu adalah produk dari perpaduan jiwa primordial King Lian dan jiwa primordial Naga Phoenix. Selain itu, setelah melepaskan kekuatan ilahi bergigi 6, kekuatan jiwa primordialnya meroket. Meskipun jiwa primordialnya masih di tingkat pertama surga abadi, kekuatannya telah mencapai tingkat surga abadi tingkat ke-2. Sepanjang jalan, Su Zemo telah memperoleh harta dari surga ke-4, melepaskan api 5 pemujaan, pedang pembunuh surga Ki, dan banyak keterampilan rahasia lainnya. Baru saja, dia telah menggunakan banyak kartu truf dalam pertempuran ini. Kekuatan jiwa primordial dan Ki primordialnya telah sangat terkuras. Meski begitu, jiwa primordialnya masih mempertahankan kekuatan tempurnya. Setidaknya, itu bisa melepaskan satu lagi skill rahasia primordial Sol. Dia sudah di ujung tambatannya. Jangan takut. Immortal Taihua berkata dengan suara rendah, di bawah serangan bersama kita, anak ini pasti akan mati. Hahaha. Suzimo tiba-tiba tertawa. Dia melihat Immortal Taihua tidak jauh, wajahnya penuh ejekan. Kamu ingin mengirimku dalam perjalanan dengan keterampilanmu yang lemah. Penggarap sekte surgawi terbang, dengarkan. Suzimo berkata dengan keras, kembalilah dan beritahu mengyawa bahwa jika dia ingin mengirim Suzimo dalam perjalanan, dia harus datang sendiri. Perjalanan aceron terlalu sepi. Aku tidak keberatan meminta sitar surgawi untuk menemaniku. Terkesiap. Kerumunan itu gempar. Arogan. Arogan. Ini adalah penghujatan terang-terangan terhadap sidr celestial Meng Yao. Meng Yao telah mengundang Immortal yang bereinkarnasi untuk bergabung dengan Great Jin Celestial Kingdom untuk membunuh Suzimo. Semua orang bisa memahami kebencian di hatinya. Namun, bahkan jika dia membenci sitar surgawi, siapa yang berani menentangnya secara terbuka? Bahkan beberapa raja abadi dari benua Cakrawala ilahi mewaspadai sidr celestial Meng Yao. Di mata banyak pembudidaya, sitar surgawi adalah peri yang tinggi dan perkasa yang tidak dapat dinodai. Tapi sekarang, Suzimo sebenarnya meminta sitar surgawi untuk muncul di depan semua orang dan menemaninya dalam perjalanan ke tempat aceron. Junior bodoh. Surgawi abadi Bai Hai sangat marah. Kali ini, bahkan Immortal Sialing yang sempurna tidak bisa berkata-kata. Bahkan seseorang dengan statusnya tidak berani mengatakan hal seperti itu kepada sidr celestial Meng Yao. Hahaha. Yunting adalah satu-satunya yang tertawa terbahak-bahak. Suzimo, beraninya kamu. Aku semakin menyukaimu. Bab 2228. Suzimo, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Petik 2. Ekspresi Immortal Tai Hua Dingin. Meskipun dia adalah Immortal Sempurna yang bereinkarnasi, sidr Immortal Meng Yao masih peri di hatinya. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia harus menghormati ketika dia melihat sidr Immortal Meng Yao. Setidaknya setengah dari pembudidaya di sekte surgawi terbang jatuh cinta dengan peri Meng Yao. Namun, tidak banyak dari mereka yang berani menunjukkannya. Itu karena mereka tidak pantas mendapatkan dia di hati mereka. Dia tidak menyangka Suzimo akan secara terbuka mencemarkan sidr Immortal Meng Yao. Itu benar-benar melewati garis bawah Immortal Tai Hua. Suzimo, biarkan aku memberitahumu. Immortal Tai Hua berkata perlahan, ada beberapa orang yang tidak bisa kamu sentuh. Bahkan jika itu berarti penistaan dengan kata-kata atau penampilan, itu tetap dosa. Apakah begitu? Suzimo menyeringai dan berkata dengan tatapan dingin di matanya, aku juga memiliki sesuatu yang tidak bisa kamu sentuh. Jika kamu menyentuhnya, kamu akan mati. Begitu dia mengatakan itu, mata Suzimo berbinar. Dia mengaktifkan esens spiritnya, mengumpulkan divine sensenya yang luas, dan melepaskan skill rahasia esens spirit. Sisik seukuran telapak tangan yang tampak biasa perlahan melayang keluar dari glabelanya, memancarkan aura yang menakutkan. Skala terbalik. Menyerang. Tai Hua abadi berteriak. Glabelanya menyala dan bola cahaya menyilaukan melesat keluar. Dia juga melepaskan skill rahasia esens spirit miliknya dan menyerang pada skala terbalik. Empat dewa bumi lainnya dari sekte surgawi terbang akan melepaskan kekuatan ilahi dan keterampilan rahasia mereka. Namun, Suzimo merilis skill rahasia esens spiritnya terlebih dahulu. Mereka tidak punya pilihan selain mengumpulkan divine sense mereka dan melepaskan skill rahasia esens spirit mereka. Pertarungan antara esens spirit terlalu berbahaya. Tidak ada yang akan menggunakan keterampilan rahasia raw esensi mereka kecuali itu benar-benar diperlukan. Meskipun kerajaan abadi jin agung dan sekte surgawi terbang telah menderita kerugian besar dan hanya memiliki enam orang yang tersisa, mereka masih memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah. Oleh karena itu, mereka tidak pernah berpikir untuk menggunakan keterampilan rahasia raw esensi mereka. Sekarang setelah skala terbalik muncul, mereka hanya bisa menggunakan keterampilan rahasia raw esensi mereka untuk melawannya. Han si besi menyipitkan matanya. Untuk membunuh Suzimo tanpa gagal, dia telah mengumpulkan semua informasi tentang Suzimo dan mempelajarinya dengan cermat. Secara khusus, seribu tahun yang lalu, selama pertempuran pemilihan sekte abadi. Menurut pemahamannya, teknik rahasia raw primordial ini sangat menakutkan. Jika alam raw primordial seseorang tidak cukup tinggi, seseorang tidak boleh menyentuhnya. Han si besi ragu-ragu dan tidak mengaktifkan teknik rahasia jiwa esensinya. Pada saat itu, teknik rahasia raw primordial imortal taihua bertabrakan dengan skala terbalik tanpa suara. Namun, ruang di mana dua keterampilan rahasia raw esensi bertabrakan bergetar hebat dan riak yang menyerupai air menyebar ke segala arah. Ini bukan pertempuran jiwa esensi biasa. Ini adalah tabrakan langsung antara dua inti jiwa yang telah mencapai alam abadi surgawi, dan kekuatan gempa susulan yang meletus sangat jelas. Bahkan lusinan pembudidaya yang menonton pertempuran di samping skala gravitasi merasakan hawa dingin di laut kesadaran mereka. Banyak pembudidaya bahkan mundur jauh dari medan perang dengan rasa takut yang tersisa di hati mereka. Feng Yin sudah lama berhenti menutup matanya. Dia menatap medan perang tanpa berkedip, mengamati setiap detail. Dia tahu bahwa tidak peduli siapa pemenang terakhirnya, orang itu akan menjadi lawan terbesarnya. Ketika seni mistik raw primordial imortal taihua bertabrakan dengan skala terbalik, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang kuat. seolah-olah kematian akan menimpannya di saat berikutnya. Tiba-tiba, kekuatan aneh muncul entah dari mana di lautan kesadarannya, menyelimuti raw primordialnya yang lemah. Raw esensinya sudah sangat lemah setelah melepaskan kekuatan ilahi yang tak tertandingi dan keterampilan rahasia raw esensi, itu tidak bisa bertahan melawan invasi kekuatan aneh itu sama sekali. Oh tidak! Ekspresi immortal taihua berubah. Tanpa ragu, dia mengaktifkan raw esensinya lagi dan gelombang energi yang kuat meledak dari tubuhnya. Sejumlah besar kekuatan hidup melonjak keluar dari tubuh immortal taihua. Kemampuan ilahi yang tak tertandingi, perkalian tanpa akhir. Pada saat kritis hidup dan mati, immortal taihua menggunakan kekuatan terakhir dari raw esensinya untuk melepaskan kemampuan ilahi kedua yang tak tertandingi. Pada kenyataannya, ini adalah kartu truf terbesarnya melawan Feng Yin. Dalam rencana awalnya, pertempuran untuk puncak erthrol akan terjadi antara dia dan Feng Yin. Jika mereka berdua bertarung sampai akhir, ketika kidarah mereka, esens spirit, dan esens ki semuanya habis, dia akan melepaskan perkalian tanpa akhir ini untuk mengisi kembali sejumlah besar kidarah, esens spirit, dan esens ki. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia harus menggunakan kartu truf terbesarnya terlebih dahulu. Dia tidak punya pilihan lain. Ledakan. Di lautan indera jiwanya, roh vital immortal taihua penuh vitalitas. Itu bersinar terang dan memancarkan divine sense yang menakutkan, yang menyebarkan kekuatan aneh yang dihasilkan oleh skala terbalik dan menyelamatkannya dari bencana. Jangan sentuh skala terbalik itu. Saat itu, immortal taihua tampaknya telah memikirkan sesuatu dan buru-buru berteriak untuk memperingatkan immortal taihua. Sayangnya, sudah terlambat. Keterampilan rahasia roh esensi dari empat dewa bumi dari sekte langit terbang mencapai skala terbalik satu demi satu. Menurut pendapat mereka, sebagian besar kekuatan reverse skala telah diblokir oleh immortal taihua. Keterampilan rahasia roh esensi mereka cukup untuk menghancurkan skala terbalik dan menembus langsung ke laut kesadaran Suzimo untuk membunuh roh esensinya. Namun, ketika keterampilan rahasia roh esensi mereka bertabrakan dengan skala terbalik, ekspresi mereka membeku dan mata mereka berkaca-kaca. Vitalitas mereka memudar dengan cepat. Reverse skala tidak bisa menahannya dan sudah hancur. Di laut kesadaran empat dewa bumi dari sekte surgawi terbang, roh esensi mereka semuanya hancur. Empat dewa bumi jatuh ke tanah tanpa cedera. Mereka sudah mati. Satu keterampilan rahasia roh esensi membunuh empat dewa bumi lainnya. Hanya dalam beberapa saat, hanya immortal taihua dan handa iron yang tersisa dari delapan belas puncak dewa bumi. pengepungan telah rusak. Setelah melepaskan reverse skala, tubuh Suzimo sedikit bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Enam gading gajah ilahi di belakangnya diam-diam mundur. Cahaya di antara alisnya menjadi sangat redup. Bahkan tubuh sejati Kinglian tidak dapat menahan penggunaan terus-menerus dari begitu banyak kartu truf. Dia merasa sedikit pusing. Belum lagi para pembudidaya di surga kelima, bahkan orang-orang di alun-alun dapat melihat bahwa roh esensi Suzimo telah habis. Kekuatan esens spirit dan esens key-nya habis. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan ilahi, keterampilan rahasia, atau keterampilan abadi. Ini juga berarti bahwa Suzimo seperti ikan di atas talenan. Hidup dan matinya ada di tangan orang lain. Huh, sayang sekali. Seseorang menghela nafas dengan kasihan. Dia bisa selamat dari pengepungan kerajaan surga jin besar dan sekte surgawi terbang sampai sekarang. Dia bahkan membunuh 16 dewa bumi puncak. Ini cukup baginya untuk meninggalkan namanya dalam sejarah. Itu benar. Dengan kekuatan tempur seperti itu, tidak berlebihan untuk menempatkannya di peringkat pertama di Earthroll. Tapi sejak awal waktu, jumlah favorit surga yang mati sebelum waktunya seperti gerombolan ikan mas di sungai. Siapa yang akan mengingatnya? Para pembudidaya di Alun-Alun melihat sosok yang bertarung sendirian di surga kesembilan dan menghela nafas. Sosok itu tampak kesepian, menyedihkan, dan bahkan tragis. Meskipun Han The Iron tidak melepaskan skill rahasia essence spiritnya, dia bisa merasakan kelemahan Suzimo. Tubuhnya berkelebat dan dia melesat ke arah Suzimo. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Suzimo. Ini adalah kesempatan yang sangat langka dan cepat berlalu. Dia pasti tidak akan melewatkannya. Bab 2229 Han Si Besi sangat sadar. Bahkan jika roh primordial Suzimo habis dan dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan ilahi, tubuh fisiknya dan kekuatan tempur jarak dekat masih sangat menakutkan. Oleh karena itu, Han The Iron tidak menahan diri dan menggunakan hampir semua kartu trufnya. Paku S. Glabela Han The Iron terbuka, dan Divine Sense-nya yang kuat mengembun menjadi lonjakan tajam dan S yang menusuk Suzimo. Baru saja, dia tidak menggunakan skill rahasia essence spirit miliknya untuk menghindari serangan itu. Ketika roh primordial Suzimo berada pada titik terlemahnya, dia menggunakan keterampilan rahasia roh esensi ini. Itu fatal. Mata S. Pada saat yang sama, Han Si Besi menggunakan teknik mata yang kuat yang dia kembangkan. Suhu dunia turun drastis. Teknik visualnya dilepaskan seketika dan dua garis S keluar dari mata Han Si Besi tiba di hadapan Suzimo hampir seketika. 10.000 mil terikat S. Han The Iron menggeram dan melepaskan grid terji lainnya. Kekuatan ilahi ini hampir sekuat kekuatan ilahi yang tak tertandingi ketika diaktifkan oleh roh primordial dan kidara esnya. Akhirnya, kidara besi Han melonjak, dan udara dingin melonjak di antara tangannya, membentuk bila es besar yang menebas Suzimo. Han Si Besi dipersiapkan untuk pertempuran jarak dekat, tetapi dia menggunakan keterampilan rahasia roh esensi, teknik mata, dan kekuatan ilahi untuk melengkapinya. Sekte surgawi terbang dan kerajaan surga Jin Agung telah menderita kerugian besar. Dia tidak akan membiarkan kecelakaan lagi terjadi. Dia tidak akan memberi Suzimo kesempatan untuk melarikan diri. Di sisi lain, Immortal Taihua melepaskan Eternal Vitality dan memulihkan roh primordialnya. Dia tidak melewatkan kesempatan ini. Dia mengaktifkan esensi spiritnya dan melepaskan skill rahasia esensi spirit kedua. Astaga! Pedang esensi spirit menembus udara dan menusuk bagian belakang kepala Suzimo. Pada saat ini, dunia tampaknya telah berhenti. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya masuk dan keluar dari sembilan surga menyaksikan dengan nafas tertahan. The Great Jean Celestial Kingdom dan Flying Celestial Sek hanya memiliki dua orang yang tersisa, tetapi kekuatan tempur mereka termasuk di antara sepuluh besar earth roll. Serangan gabungan keduanya bahkan lebih mengerikan daripada serangan gabungan dari delapan belas dewa bumi baru saja. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang percaya bahwa Suzimo bisa bertahan. Ini adalah jalan buntu. Perjalananmu masih panjang jika ingin membunuhku. Suzimo berteriak. Tiba-tiba, aura agung meledak dari tubuhnya, penuh semangat. Itu bahkan lebih kuat dari apa yang telah dilakukan imortal Taihua barusan. Suzimo tidak lagi dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kemampuan ilahi yang tak tertandingi, vitalitas tanpa akhir. Gelombang sorakan meletus dari alun-alun. Kerumunan, yang baru saja tenang, mendidih lagi. Vitalitas tak berujung adalah mistisitas alami dari tubuh asli Kinglian. Kembali ke alam bawah, Suzimo sudah memahaminya. Ketika tubuh sejati Kinglian melepaskan kemampuan ilahi yang tak tertandingi ini, efeknya bahkan lebih mengejutkan. Hampir dalam sekejap mata, jiwa Suzimo telah pulih ke puncaknya. Kekuatannya melonjak, dan mistik besar Hand Iron, Icebound, menghilang seketika. Icebound hanyalah mistik hebat. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak bisa membekukan tubuh asli Kinglian yang telah melepaskan vitalitas tanpa akhir. Suzimo mengabaikan keterampilan rahasia roh primordial Immortal Taihua. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Hand Iron, yang menyerangnya. Retak, retak, retak. Kekuatan mata Frost datang lebih dulu. Dimanapun teknik mata Berlalu, itu meninggalkan jejak es putih di kehampaan. Suzimo tidak menghindar sama sekali. Tiba-tiba, mata kanannya bersinar dengan kecemerlangan berbeda yang menyerupai matahari yang terik. Mata Cahaya Lilin Batu Cahaya Lilin telah memasuki mata kanan Suzimo. Teknik mata ini sangat yang dan pantang menyerah. Saat kekuatan mata Frost bertabrakan dengannya, itu mulai meleleh. Itu tidak bisa menahannya sama sekali. Ledakan Cahaya dari Cahaya Lilin melesat langsung ke wajah Hansi Besi. Hand Iron menyerangnya dengan kecepatan tinggi. Dia tidak mengharapkan pergantian peristiwa seperti itu. Ditambah dengan teknik pelepasan mata secara instan, sudah terlambat baginya untuk menghindar. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memiringkan kepalanya. Uff! Meskipun menghindari titik vital di antara alisnya, seberkas cahaya masih masuk ke mata kirinya dan menembusnya, menciptakan lubang. Tidak ada setetes darah pun yang keluar. Saat darah muncul, itu dibakar oleh cahaya dari Cahaya Lilin. Setelah bentrokan antara mata Frost dan Cahaya Lilin, sebagian besar kekuatan mata Cahaya Lilin dikeluarkan. Itulah mengapa itu tidak membunuh Hansi Besi secara langsung dan hanya membutakannya. Tentu saja, Hansi Besi akan membutuhkan waktu lama untuk pulih karena kekuatan sisa mata Cahaya Lilin. Sayang sekali. Sebuah pikiran melintas di benak Su Simo. Batu neter-neter di mata kirinya telah menyerap sejumlah besar energi gelap di makam Kaisar. Saat ini, itu tidak aktif dan tidak dapat diaktifkan. Jika tidak, jika neter-neter Flores Chen Ai diaktifkan, Handa Iron akan terbunuh oleh kedua teknik matanya di tempat. Tidak heran mengapa Hansi Besi menjadi komandan pengawal eksekusi. Meskipun wajahnya berkerut kesakitan dan dia terlihat sangat mengancam setelah terluka parah, dia tidak mengeluarkan satu suara pun. Dia melotot dengan mata yang tersisa dengan kilatan ganas. Ditambah dengan skill rahasia esens spirit miliknya, dia mengangkat Ice Blade di tangannya dan menebas ke arah Su Simo. Immortal Tai Hua juga berada di belakang Su Simo. Bagi Hansi Besi, bahkan jika esens spirit Su Simo pulih ke puncaknya, dia tidak akan bisa melepaskan reverse kalennya lagi dan bertahan melawan skill rahasia esens spirit miliknya dan Immortal Tai Hua. Segel Dharma Rulai Su Simo menyalurkan roh esensinya dan melantunkan sutra tanpa suara. Cahaya keemasan bersinar dari gelabelannya dan katasan sekerta yang tak tertandingi terbang keluar, memancarkan cahaya keemasan yang menyelaukan seolah-olah itu bisa menekan semua kejahatan dan melampaui semua makhluk hidup. Keahlian rahasia esens spirit kedua Su Simo diaktifkan. Segel Dharma Rulai tidak bertahan melawan pedang roh esensi Immortal Tai Hua. Sebaliknya, itu bertabrakan dengan pedang es besi Han. Jepret. Dua keterampilan rahasia roh esensi bertabrakan di udara. Han si besi bergidik dan lampu di gelabelannya berkedip-kedip. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan meludahkan setegup darah. Roh esensinya tidak cukup kuat dan tidak bisa bertahan melawan Segel Dharma Rulai. Meskipun dia tidak kehilangan nyawanya dalam pertempuran roh esensi ini, roh esensinya terluka. Di sisi lain, Su Simo menyentuh gelabelannya dengan lembut dengan tangan kirinya dan menyalurkan skill rahasia. Dari gelabelannya, dia mengeluarkan cambuk panjang yang menyala dengan busur listrik dan mengayunkannya ke arah pedang esens spirit yang turun. Keterampilan rahasia roh esensi ketiga. Para pembudidaya di alun-alun terkejut. Kebanyakan pembudidaya biasa dapat mengolah satu keterampilan rahasia roh esensi. Mereka yang bisa mengolah dua sudah menjadi teladan yang langka. Bagi kebanyakan orang, tidak perlu berkultifasi lebih banyak dan mereka tidak memiliki energi untuk melakukannya. Kekuatan roh esensi terbatas dan tidak ada yang bisa melepaskan keterampilan rahasia roh esensi terus-menerus. Tapi sekarang, Su Simo telah merilis tiga skill rahasia esensi spirit. Su Simo tidak mati meskipun ada serangan mengerikan dari Immortal Taihua dan Hand Iron. Sebaliknya, dia melepaskan serangan balik yang sangat kuat. Teknik yang ditampilkan dalam pertempuran ini jauh melampaui pengetahuan dewa bumi biasa. Pik Pedang dan cambuk bertabrakan dan serangkaian kesadaran roh berdesir keluar. Kedua alam esensi spirit mereka serupa dan tidak ada pemenang yang jelas dalam pertempuran esensi spirit ini. Namun, ada tanda mundur di mata Immortal Taihua kali ini. Bab 2230 Immortal Taihua tidak takut. Dia hanya tidak ingin terus bertarung dengan Su Simo di surga ke-9. Su Simo jauh lebih kuat dan merepotkan daripada yang dia bayangkan. Su Simo paling mengejutkannya, tetapi tidak sampai dia takut padanya. Mereka berdua telah menggunakan sebagian besar kartu truf mereka selama pertempuran. Sekarang, Su Simo telah menggunakan teknik vitalitas tanpa akhir, dan roh primordial serta esensi kinya telah pulih ke puncaknya. Bahkan jika dia terus bertarung dengan Su Simo, Immortal Taihua tidak yakin dia bisa membunuhnya. Sebaliknya, dia mungkin juga menghindari Su Simo untuk saat ini. Belum terlambat baginya untuk menyerang ketika dia meninggalkan surga ke-9 dan dapat menggunakan harta dharmanya. Ada beberapa harta dharma yang kuat di tas penyimpanannya yang secara signifikan dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Lebih buruk lagi, dia telah menyiapkan beberapa ramuan yang bisa dia gunakan. Ada banyak batasan di surga ke-9 dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan tempurnya hingga puncaknya. Aku tidak takut padanya. Immortal Taihua bergumam lagi dalam pikirannya seolah-olah dia sedang mencoba untuk memperkuat keyakinannya. Pada pemikiran ini, Immortal Taihua berbalik dan pergi, meninggalkan Su Simo. Di sisi lain, sebagai komandan penjaga bumi eksekusi, Han Si Besi tidak bisa mundur di bawah perintah Tuan Yuan Zuo. Bahkan jika dia dibutakan di satu mata dan roh primordialnya terluka, dia tidak akan takut. Namun, setelah terluka parah, kekuatan pedang panjang di tangannya sangat berkurang. Hanya dengan tangan kosong, Su Simo mengulurkan tangan dan menghancurkan pedang panjang itu. Pada saat yang sama, Su Simo mengangkat tangannya yang lain dan menggunakan grid Chaos Essence Palem yang menghantam kepala Han Si Besi. Han The Iron mengangkat lengannya yang lain, mencoba memblokirnya. Retakan. Namun, kekuatan grid Chaos Essence Palem begitu kuat sehingga mematahkan lengan Han Si Besi. Darah dan daging berterbangan kemana-mana dan bau darah memenuhi udara. Kekuatan besar itu tidak berhenti dan terus menekan Han Si Besi. Tai Hua, kamu. Pada saat ini, satu-satunya mata Han Si Besi melihat imortal Tai Hua berbalik dan pergi dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Tindakan imortal Tai Hua setara dengan menjualnya ke Su Zimo. Pada saat kritis hidup dan mati, keinginan kuat untuk hidup meledak dari Han Si Besi. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba, tubuhnya miring ke belakang, dan dia jatuh. Kali ini, dia berhasil menghindari pukulan di bagian vital. Bang! The Great Primordial Chaos Palem menekan lengan Han Si Besi dan mendarat di dadanya. Ditemani oleh suara retak tulang yang mengerikan, dada Han Si Besi langsung ambruk, membentuk lubang seukuran telapak tangan. Sayangnya, baru saja, kekuatan roh primordial Su Zimo abis, dan enam taring dan tiga kepala dan enam lengannya menghilang. Kalau tidak, kekuatannya akan meningkat lebih dari enam kali lipat. Dengan bantuan tiga kepala dan enam lengannya, dia akan mampu membunuh Han Si Besi begitu dia mendekatinya. Tentu saja, serangan telapak tangan ini hampir merenggut separuh nyawa Han Si Besi. Berdebar. Han The Iron jatuh dengan keras ke tanah. Wajahnya pucat. Dia mengatupkan giginya dan menginjak tanah. Seluruh tubuhnya hampir menempel ke tanah saat dia mundur. Hem. Pada saat itu, kesadaran ilahi Su Zimo juga mendeteksi pelarian immortal Tai Hua. Mencoba melarikan diri. Niat membunuh muncul di mata Su Zimo. Orang-orang dari Great Jean Celestial Kingdom dan Flying Celestial Sek semuanya bisa hidup, kecuali immortal Tai Hua. Dia membunuh Ye Fei. Su Zimo akan membuatnya membayar dengan nyawanya dan menguburnya bersamanya. Jika itu di masa lalu, Su Zimo yakin bahwa dia bisa membunuh Han The Iron terlebih dahulu dan kemudian mengejar immortal Tai Hua dengan banyak teknik gerakan dan keterampilan rahasianya. Tapi sekarang, dia sudah merilis teknik gerakan rahasianya dan tidak bisa menggunakannya dalam waktu singkat. Sekarang, immortal Tai Hua sudah pergi. Jika dia pergi untuk mengejar Han The Iron, immortal Tai Hua akan menghilang pada saat dia kembali. Sembilan surga terlalu besar, mencoba menemukan seseorang yang bertekad untuk bersembunyi di sini seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Itu tidak mungkin. Jika dia meninggalkan sembilan surga, dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia mencoba membunuh immortal Tai Hua di bawah pengawasan banyak dewa surga. Aku harus membunuhnya di sini. Memikirkan hal ini, Su Zemo menyerah untuk mengejar Han Si Besi. Dia tiba-tiba berbalik dan mengejar immortal Tai Hua di kejauhan. Lusinan pembudidaya di sekitar prasasti daftar bumi tercengang. Aliansi antara Great Jean Celestial Kingdom dan Flying Celestial Sek berakhir seperti ini. Han Si Besi terluka parah dan immortal Tai Hua lolos. Sementara itu, Su Zemo melangkah maju dengan niat membunuh. Dia mengunci matanya pada sosok di kejauhan. Jelas, dia tidak ingin membiarkan immortal Tai Hua pergi. Han Si Besi mencengkram dadanya dan batuk darah. Dia tampak menyedihkan. Dia sudah menjadi orang mati. Jika Su Zemo mengejarnya, dia tidak akan bisa bertahan lebih dari tiga ronde. Dia tidak menyangka bahwa kepergian immortal Tai Hua akan menyelamatkan hidupnya. Han Dairen melihat ke belakang immortal Tai Hua dan tersenyum mengejek. Kemudian, dia melihat prasasti daftar bumi yang tinggi tidak jauh. Matanya tertuju pada namanya di prasasti, dan ejekan di matanya menjadi lebih intens. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk bersaing untuk daftar bumi. Roh primordialnya terluka, tubuh fisiknya terluka parah, dan satu matanya buta. Tidak diketahui apakah dia bisa menerobos ke alam abadi surga di masa depan. Han Si Besi tampak sedih. Dia berbalik dan berjalan menuju susunan teleportasi di surga keempat. Jika dia ingin tetap hidup, dia tidak bisa tinggal di sini. Tidak peduli apakah Su Zimou bisa membunuh Immortal Taihua atau tidak, dia akan mati ketika dia kembali. Hanya dengan pergi ke surga keempat dan menemukan tempat untuk bersembunyi dia bisa tetap hidup. Di samping prasasti daftar bumi, Feng Yin, yang telah menyaksikan pertempuran, tiba-tiba bergerak dan mengejar Su Zimou dan Immortal Taihua. Sampai sekarang, bahkan dia penasaran dengan hasil dari pertempuran ini. Yue Feng, Yun Lei, dan yang lainnya juga mengejar mereka. Xie Yun melindungi Putri Pelangi Merah dan tidak mengejar mereka. Dia menghela nafas dan berkata, Pelangi Merah, Akademimu benar-benar memiliki orang yang kejam kali ini. Jangan khawatir. Meskipun pembatasan pada Putri Pelangi Merah tidak dihapus, dia masih bisa berbicara. Dia berkata dengan penuh kebencian, Saudara Mudasu tidak akan pernah membiarkan Taihua pergi. Dia pasti akan membalaskan dendam Saudara Senior Ye. Sulit. Xie Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Kekuatan tempur Suzimo mungkin lebih baik daripada Imortal Taihua, tetapi jika Imortal Taihua terus menghindari pertempuran dan hanya ingin melarikan diri, dia tidak akan memiliki kesempatan. Putri Pelangi Merah terdiam. Dia tahu dalam hatinya bahwa Xie Yun benar. Bagaimanapun, Suzimo sendirian. Jika Imortal Taihua ingin melarikan diri, Suzimo tidak akan bisa menghentikannya. Di Alun-Alun, para pembudidaya tercengang saat melihat ini. Sampai saat ini, pertempuran ini sudah melebihi harapan semua orang. Sekte Surgawi terbang dan Kerajaan Surgawi Dajin telah menderita kerugian besar. Suzimo telah membunuh 16 Dewa Bumi Puncak dan hampir menghapus nama mereka dari daftar bumi. Kedua kekuatan ini telah benar-benar dipermalukan. Lebih mengerikan lagi, pertempuran belum berakhir. Suzimo tidak menyerah. Dia mengikuti di belakang Imortal Taihua, bertekad untuk membunuhnya. Lihat, apa yang terjadi di sana. Saat itu, seseorang melihat sekeliling dan melihat pemandangan tidak jauh dari susunan teleportasi di surga keempat. Dia terkejut. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.